Saksi Pedisambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang atau dolar kepada saksi Riki Rijal Libowo dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Pedisambo SH SIKMH dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus tahun 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Pedisambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriyasa Joshua Buta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Chandrawati selaku istri saksi Pedisambo mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu saksi Riki Rijal Libowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu saksi Riki Rijal Libowo dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikitpun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Pedisambo bersama saksi Putri Chandrawati tersebut. Yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu saksi Riki Rijal Libowo dan saksi Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriyasa Joshua Buta Barat.